PASANGAN CALON GUBERNUR Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Atmat Lufi, Taci Yassin Maimun, mendatangi KPU Provinsi Jawa Tengah. Dengan agenda untuk pendaftaran Pilgub Jateng 2024, pasangan Lutfi Taci Yassin datang bersama wakil presiden RI terpilih, Gibran Raka Bumingraka. Pasangan Lutfi Taci Yassin juga membawa 13,7 juta suara sah yang berasal dari sembilan partai politik yang mendukung mereka. Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, P3, PAN, PKB, PSI, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun pihak KPU menyatakan bahwa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya berniat membawa suara dari 12 partai. Namun Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda tidak menyertakan surat persetujuan dukungan suara dari pengurus pusat. KPU Jateng juga membuka kesempatan kepada pasangan Lutfi Taci Yassin untuk melengkapi persyaratan yang kurang hingga 8 September 2024. Seusai melakukan pendaftaran, Ahmad Lutfi menyatakan siap melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Kami akan ikuti ketentuan KPU agar tahapan pemilu berjalan baik. Jawa Tengah akan lebih baik dengan cara ngopeni dan ngelakoni. Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Dengan demikian, pasangan Lutfi Taci Yassin akan melawan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi sendiri telah melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Jateng yang satu hari sebelumnya.